Loncar ke TKP, siap, 86 Beberapa waktu yang lalu ada yang respect dengan kami dari Lamongan datang ke kota Depok Dia jalan kaki selama 16 hari untuk sekedar menemui tim kami Untuk itu perintah Bapak Kapolesta Depok agar kami menyusul ke kota tersebut dalam rangka memberikan penghargaan kepada dia Kita hari ini bertekan untuk menemui scenario yang ada di Lamongan Dan kita beri kejutan kepada dia Untuk kita selalu berangkat, kita berdoa Setelah kami berdoa agar kami diberi keselamatan oleh Allah yang mahu kuasa Akhirnya kami berangkat Perjalanan masih panjang, tak terasa waktu sudah pagi Saat ke Depok tersebut, Mas Nero berhenti di beberapa tempat Kami coba untuk menggali di mana Mas Nero berhenti saat perjalanan tersebut Akhirnya kami sampai di Polsek Bulukamba Ya, ya, ya Ya, sambil saya nanya-nanya seperti yang kemarin Ya, nampak telah sejaknya Nariok, cuma saya nggak mau ngerapetin ini Bu Karena kami Nanti setelah tanya-tanya mungkin pagi ini saya akan Sarapan di warung sebelah, nanti baru saya jalan lagi Bu ya Kalau perjalanan masih jauh Saya memberi tempat Ibu ya Dan saat di sana kami langsung disambut oleh Ibu Kapolsek Bulukamba Oh Ibu Manijin, jadi sekali lagi kehadiran kami ke sini Nampak telah sejak Nario Saya hanya sekedar nanya waktu bagaimana kronologis Kok bisa tiba di sini Karena kami, karena ke kami itu Dia nyebutkan saya ketemu Ibu ini Katanya gitu Waktu itu situasi banjir Iya, iya Mana-mana banjir Kebetulan di Anjilpas itu sampai Orang itu nggak bisa nyebak Pengantin aja digendong Terus ada seorang laki-laki itu bilang sama saya Saya ikut boleh nggak? Loh, boleh mas Saya kan memang mencari tenaga untuk bersih-bersih Iya, betul Dan airnya kurang lancar ya Nah, berikutnya Setelah lama sudah bersih-bersih Selopan sampai sudah ya satu jam lebih Saya kan duduk di jembatan Dia di bawah Oh kan, dia yang masuk-masuk Iya, kayak gareng-gareng itu ya Iya Terus saya bukan orang sini Dan, lho, saya kaget Bukan orang sini kok bantuin Iya, iya Saya orang lancar Dan, lho, ngapain di sini ya? Terus saya ini tadi Lihat lame-lame Saya kira apa Itu saya ikut Ibu Tadi Ibu kesalah kemarin Ikuti Komendan Iya Terus ternyata Komendan itu Minta Bapak butuh bantuan Untuk bersihkan selopan Iya, gorong-gorong tersebut Dia langsung menyempolongan Jadi memang Pak Anu Terpanggil merasa mungkin dirinya Ibu ya Punya jiwa penolong juga Sepertinya ya Saya bangga dengan Mas Naryo Di dalam perjalanan yang jauh itu Dia masih peduli dengan situasi tempat yang ia singgai Oke Ibu, saya terima kasih Saya harus melanjutkan perjalanan Ke Kena ke Pekalongan Di Pekalongan ada orang juga ditemui Saat dia pulang Saya akan temui dia Gitu Enggak Ibu, saya Mohon maaf Mohon pamit sekalian langsung Maturin Ibu ya Silahkan untuk sarapan pagi Di kantin polsek tersebut Ramas Ya, ramas, ramas, ramas Kerti Tim Jaguar sarapan dulu Dengan dibuka polsek AKP Gua Harti Ini saya Ambilkan makanannya Terima kasih Ibu Mas Teh manis sangat Mas Waduh, ini eksplosif ya Ibu Ibu yang buat Iya ini Kalau ada tamu Terus mendadak Itu ya kita bantuin Supaya cepat Biar Pelayanan Terima Kami dilayan oleh Ibu Kapalsek Luar biasa Ramahnya Dan cerian Semoga Ibu Kapalsek Sehat selalu Dan sukses dalam hari ini Ya maaf ya Kalau ada salah-salah kata saya Sampai ketemu kembali Ibu ya Sama-sama Sampai ketemu ya Sampai ketemu ya Sampai ketemu ya Terima kasih Bawa Kapalsek Terima kasih ya Setelah serapan pagi selesai Akhirnya kami pamit Dengan Ibu Kapalsek Berikut jajarannya Untuk melanjutkan perjalanan Berikutnya Lanjutkan TKP Siap 8-6 Kami melanjutkan perjalanan Yang kami tuju adalah Di Kota Pekalongan Sesampai di Kota Pekalongan tersebut Lagi-lagi kami diterima Dengan hangat oleh tuan rumah Melihat penyambutan yang begitu ramah Membuat kami terharu Namun kami tetap pada tujuan Untuk menggali Apa yang pernah dilakukan oleh Naryo Sampai ketemu Mas Naryo Ini nanti Seperti ini Wak Baru-baru itu masuk Di warung saya Itu beli Yaitu Memperlukan diri Kau jirah-jirah Nah Jadi aku Mas Naryo itu Jangan-jangan merantau Baru cari tempat Satanya dimana tempatnya disini Katanya jangan kaki itu Wak Masuk Baru dia cita Wak Cita Bikin fotonya Kali-kali-kali Awalnya Santa gak percaya Ya Kenal ini kan 8-6 Saya juga sering nonton Cuma karena ini Jualan Jadi ini Ya Pak Bulan gak Enggak Kurang ikuti kan gitu Enggak percaya Kamu dari Jakuar Enggak percaya Kamu jangan kakel Mas dikerima disana Gitu kan Paling saman ini Cari ilmu kecayaan Sebelumnya Bapak itu Tidak percaya Bahwa Naryo Telah jalan jauh Dari kota Depok Namun Mas Naryo meyakinkan Bahwa Yang dilakukan itu adalah betul Balik Ini nomornya komandannya Iya komandannya Winam Seluruh ini Saya tahu Kalau itu Pak Winam Orang banyak kan Sertif Itu Yang itu Pun dapet Apa orang Yang dua Yang Aku kan itu Yang WA Terus simpan kan Terus iya Foto kedua Terus dikirin ke WA-nya Pak Winam Terus Ternyata itu ada Ada WA-nya Pak Winam Oh ya weh Bercaya Karena ada WA-nya Selanjutnya ada perbincangan yang menarik Alhamdulillah Pak Ketika Naryo ke tempat saya Itu warung saya langsung Diwaringi rame Pak Tidak berkosok Pak Tidak berkosok Tidak berkosok Tidak berkosok Tidak berkosok Tidak berkosok Ada juga cerita mistis Yang dilontarkan oleh Mas Naryo Menurut cerita bapak tersebut Dan sempat bapak tersebut Percaya Dengan cerita Mas Naryo Ya pada intinya Pak Kita tidak boleh percaya Apa yang dibilang Naryo ya Pak Ya Bahwa membuat pagar Di warung bapak Itu terus akhirnya Menjadikan rezeki Lebih baik Itu tidak boleh kita percaya Mungkin saat Nah Naryo datang ke sana Allah itu ikut barangkali Karena dia rajin sholah Rajin ibadah Nah itu kan Memberi keberkahan Itu lah Pak ya Bukan dari asalnya Dari sesuatu yang majis Ya Pak ya Ini yang perlu kita karis tau Ya Pak ya Memberikan keberkahan Naryo datang ke sana Karena Naryo itu Ibadahnya tepul Kami luruskan bahwa Tidak boleh percaya Dengan apa yang disampaikan oleh Mas Naryo Yang cenderung kepada musrik Dengan kehadirannya Mas Naryo Yang taat ibadah Akhirnya membukankan pintu rejeki Kepada orang tersebut Terima kasih juga saya atas jamuannya Pak Dan terima kasih waktu itu bisa menolong Mas Naryo Bapak taat ibadah juga Seperti Mas Naryo Bapak berikut petnya Bapak kalau punya apa Mobil atau gerobak ya silahkan dipasang Ini buat adik satu Buat ayahnya satu gelang ya Seperti yang kami pakai Oke Nanti saya simpan Kita di kota ayam Pertanyaan Kami berharap usahanya Bapak ini Sukses ke depannya Dan selalu membantu Orang-orang yang kesulitan Dalam kehidupannya Kami melanjutkan perjalanan Tidak terasa waktu sudah gelap Akhirnya kami menginap Satu malam Di Karang Kedi Boya Lalu Saat pagi hari Kami sudah bergegas kembali Melanjutkan perjalanan Di sela-sela perjalanan yang panjang Tiba-tiba kami mendapat kabar Bahwa akan ada tahlilan Almarhum ayah Hendanya Bapak Kapolistadepo Akhirnya kami menuju Ke kota Dilopo, Madiu Sesampai di rumah Almarhum ayah Hendanya Bapak Kapolistadepo Waktu sudah maghrib Kami menunikkan Salat maghrib terlebih dahulu Di masjid terdekat Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ajan saya kumandangkan berduyun-duyun masyarakat sekitar untuk mengambil masjid melaksanakan sholat maghrib. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bersamaan dengan itu, warga masyarakat sekitar juga berduyun-duyun ke rumah almarhum. Setelah berkumpul, segera Bapak Ustaz memulai acara doa untuk almarhum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahlil dan doa sudah selesai. Akhirnya kami berpamitan untuk melanjutkan perjalanan. Selamat malam, Manuicin, kemudian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Halo, ketemu di Jakarta ya. Memang situasi sudah malam. Untuk menjaga kondisi kami, akhirnya kami istirahat di kota Jomba. Tampak matahari bersinar dengan terang. Setelah stay sebentar di Kecamatan Moro, Kabupaten Jombang, saya Alhamdulillah bisa nengok orang tua saya, berikut saudara-saudara saya. Sekarang saya melanjutkan perjalanan ke Lamongan, menuju Pores Lamongan, setelah itu ke Rumah Naryo. Sopir oke, Jakarta Jombang. Gak pernah turu, tapi sering mengolor. Makannya banyak, itu satu. Biar ngemasuk angin. Selanjutnya, meluncur ke Lamongan. Setelah cukup lama perjalanan kami tempuh ke Kota Lamongan, sesampai di sana kami mampir di Pores Lamongan. Selamat datang di Lamongan. Terima kasih ya. Saya muter-muter, gogelnya nggak bener. Akhirnya ketemu Bapak yang dari Inafus ini, nganterin saya ke sini. Alhamdulillah. Bagaimana dengan perjalanan? Ya Alhamdulillah, beberapa tempat saya stay, berhenti. Kalau sekarang yang hari kedua ada di sini. Sesampainya kami di Pores Lamongan, kami disambut oleh Seksi Humas Pores Lamongan, anggota Pores Lamongan. Dan Alhamdulillah, kami juga disambut oleh Bapak Kapolres Lamongan. Bagaimana? Selamat datang. Alhamdulillah. Jauh-jauh dari Depok. Selamat datang. Makasih ya, sudah datang ya. Terima kasih. Sorry, soalnya padat banget. Siap, benar. Mohon licin kemudian, kami ke sini. Mohon licin yang mampir. Nanti saya menuju ke rumah yang kemarin, Mohon licin yang 16 tahun. Iya, yang jalan kaki itu ya. Siap, benar. Yaudah, lanjut aja. Saya nggak bisa damping, nggak apa-apa ya. Oh, siap, benar. Saya udah, kamu berkasih. Setelah itu kami menuju ke toko elektronik di kota tersebut. Bersama anggota Pores Lamongan menemani kami. Ini kita dipandu sama Ibu Radit, Mbak Radit, dari Humas Pores Lamongan. Yang 21 ini? Ini 24 ya. Berapa duit ini? Yang ini 1650. Pasif, Iroh? Yang mana ini? Iya, pasif. 150. Ini 3 orang lagi. Iya. Sampai ngerti nggak, Naryo? Ngerti nggak? Ya, nggak tahu. Nggak nonton TV lagi. Ini aja ya? Iya. Nah, cukup nggak? Uangnya cukup? Cukup lah, iya. Masalah apaan, nggak saya tanyakan. Cukup besarnya, ya nggak saya tanyakan. Tentunya kalau beli besar, ya kurang besar maunya. Maksudnya uangnya cukup. Jawab? Cukup. Cukup. Bersiap aja. Ya, oke, bagus, Mas. Setelah nego harga, kami dapatkan beli-beli tersebut. Tidak lama kemudian kami tiba di kampung halamanya Mas Naryo. Kita masuk di kampungnya Mas Naryo. Mudah-mudahan kita ketemu dia, ada di rumahnya. Setelah itu kami menuju ke rumah Mas Naryo. Iya. Ini apanya Mas Naryo? Pak Leng. Pak Leng. Pak Leng. Pak Leng. Pak Leng. Pak Leng. Dia pernah cerita, dia anak yatim ditinggal meninggal oleh orang tuanya saat orang tuanya pepergian ke Surabaya, kecelakaan. Iya. Apa? Kami capainya kami dari Jakarta tiga hari yang lalu ke sini. Tapi dibandingkan dengan Mas Naryo berjalan 16 hari itu tidak ada apanya. Tidak ada apa-apanya. Makanya saya ke sini ketemu. Silaturahmi sama kudya dan baliknya Mas Naryo. Akhirnya kami pun dipersilakan masuk untuk berbicara lebih jauh. Tapi dengan ceritakan ya, apa sih keadaan Naryo sebenarnya, wantan gerio, wantan lingkungan. Saya nyambung. Jadi setelah kematian ibunya, ibunya kan hasilnya berbicara. Kematian ibunya memang domislinya di Surabaya. Dan ayahnya itu sebagai keamanan di kampung Mas Padi. Di Tani Kelimak. Di Linmas. Di Surabaya. Linmas Pak. Linmas. Oh, Linmas. Katakanlah Satpam lho Pak. Di kelingkungan sana. Setelah itu meninggal karena kecelakaan. Setelah itu pulang. Paling tidak setahun sekali. Setahun sekali. Jadi karena di sini masih ada kata-kata keratanya, jadi pulang di sini. Satu tahun yang lalu itu mengurus KSK. Setelah itu sampai sekarang saya belum pernah berbicara. Oh, oke. Belum bulan. Jadi untuk pahle atau cancing ini tidak tahu. Sekitar berapa bulan yang lalu itu? Satu tahunan. Satu tahunan? Iya. Ternyata Mas Naryo sudah satu tahun tidak tinggal di rumah tersebut. Diperkuat keterangan itu oleh aparatur desa tersebut. Ya, saya tidak tahu bagaimana apa perilaku. Saya tidak melihat ke sana. Mudah-mudahan sehingga ketemu kami di tayangan yang 86 menjenikan dia orang baik. Alhamdulillah. Maka dari itu ya saya agak-agak tanda tanya. Kenapa dia tidak pulang ke Udi dan Pak Diknya? Karena semuanya menginginkan kami harus ketemu Naryo. Mas Naryo-nya itu. Setelah kami rangkum keterangan-terangan semua di rumah itu, kami cukup sedih. Kami tidak bisa ketemu Mas Naryo. Semua apa yang kami ingin sampaikan kepada Mas Naryo tidak bisa kami langsung sampaikan. Ya, barangkali saya seluruh terami seperti ini cukup ya, Bu ya. Karena kami juga berkendala dinas. Katanya Mas Naryo itu kalau cerita saya, dia suka nonton TV acara net 86 itu dia tetangga. Karena 86 itu jam 10 kan. Jam 10 malam mungkin di sini udah malam. Pas 86 udah main, dimatiin sama tetangga katanya. Makanya tadi ada sedikit oleh-oleh dari Bapak Kapolres Tadepo sama Kapolres Malang. Udah ulangi, Kapolres Lamongan ya, Bu ya. Mohon nanti disampaikan ya. Akhirnya penghargaan dari Bapak Kapolres Tadepo, Bapak Kapolres Lamongan dari Net TV, kami sampaikan. Itu dari Jakarta, terimakan dulu. Semoga pemberian beliau-beliau ini bermanfaat bagi keluarga ini. Oke, matur suruh, matur suruh, sambung. Saya mau wakil ikut, Bapak Pak Pak Pak. Alhamdulillah, saya ucapkan banyak terima kasih atas kepedulian dari tim Jaguar, baik dari Kota Depok atau sekomunitasnya. Dan dari tim keluarga karena mengingat kondisi yang jauh seperti ini. Dan sangat-sangat terima kasih sekali atas bantuan dan mudah-mudahan anak yang namanya Agus Naryo Setiawan bisa katakanlah tadi dibilang hijrak dari dunia kemiringan. Insya Allah, mudah-mudahan dengan tim Jaguar ini datang jadi lebih baik. Dan saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat jalan untuk tim Jaguar dari Kota Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perti yang mau tersenit, pertingin. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Pada, pada, tersenit ya, pada, tersenit ya. Perti yang mau. Perti yang mau. Perti yang mau tersenit, mohon maaf ya. Setelah segalanya selesai kami lakukan di rumah tersebut, Akhirnya kami meminta kepada pihak keluarga, pihak masyarakat sekitar, dan kepada Bapak Kapolsek setempat. Bagaimanapun kami tidak bisa lama-lama di kota tersebut, karena kami harus menuju ke Kota Depok untuk berdinas seperti biasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!